hai 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 teman-teman karena ditawan sudah memasuki musim dingin ya Nah paling enak yuk kita masak ayam jamur sitake ya dan ini udah aku siapkan daging ayamnya dan sekarang kita akan bumbui kita masukkan sedikit garam kita masukkan juga sedikit bubuk kaldu tambahkan sedikit cuka hitam lalu kita tambahkan juga sedikit kecap asin lalu tambahkan juga sedikit saus tiram dan setelah itu kita aduk-aduk sampai merata Nah kalau udah semuanya tercampur rata nanti ayam ini akan kita diamkan kurang lebih 20an menit ya agar ini bumbunya itu merasuk ke ayamnya ya dan sambil nunggu ayam ini didiamkan kita bisa siapkan bahan lainnya ya Nah untuk memasak ayam jamur sitake ini tentunya kita menggunakan jamur ya dan ini jamur keringnya kita cuci terlebih dahulu ya kita masukkan sedikit air panas dan air dingin dan setelah itu kita remas-remas seperti ini kita bersihkan dan ini nanti airnya yang pertama kita buang ya kita cuci terlebih dahulu sebelum direndam dan sekarang kita masukkan lagi air panas dan kita rendam jamur ini sampai lembek ya dan untuk memasak ayam jamur sitake ini disini saya juga akan campuri sedikit kentang ya dan kentangnya potongnya juga jangan terlalu kecil karena kentang itu kalau direbus itu gampang hancur ya dan untuk memasak ayam jamur sitake disini bumbunya kita bisa siapkan bawang putih setelah itu kita sisihkan dulu ini bawang putihnya lalu kita siapkan juga jahe ya setelah itu kita potong lidi terlebih dahulu dan setelah itu kita potong dadu kecil-kecil ya ini jahenya nah kalau udah selesai sekarang kita campur ini jadikan satu ya jahe sama bawang putihnya ya lalu disini saya juga akan campuri dengan sedikit bawang bombay ya bawang bombaynya kita potong dadu kalau temen-temen di rumah nggak ada bawang bombay yang warna ungu ini pakai yang warna kuning itu juga nggak apa-apa ya nah sekarang kita sisihkan terlebih dahulu ini bawang bombaynya dan untuk pecinta pedas siapkan juga irisan cabai rawit ya bagi yang nggak suka pedas ini cabai boleh diskip ya lalu siapkan juga irisan daun bawang nah kalau sudah selesai potong sekarang kita lihat kembali jamur yang udah kita rendam tadi ya ini udah empuk udah lembek dan kita akan peras kita sisihkan dulu dan ini air rendaman dari jamurnya jangan dibuang ya ini kita saring dulu air rendaman jamur ini karena air ini sangat harum sekali baunya ya dan setelah itu kita langsung aja ke cara masaknya yang pertama kita tumis jahe dan bawang putih dan kita tumis terlebih dahulu ini sampai baunya harum ya lalu sekarang kita masukkan ini bawang bombaynya dan kita tumis-tumis sebentar agar harum dari bawang bombay ini keluar dan setelah itu kita masukkan daging ayam yang udah kita rendam pakai kecap tadi ya kita masukkan satu per satu dan kita tumis-tumis jadi satu biar baunya tambah wangi ya nah kalau udah seperti ini kita masukkan air lalu kita tambahkan ini arak putih atau arak beras ya tambahkan sedikit bubuk kaldu masukkan sedikit garam lalu kita masukkan jamur yang udah kita rendam tadi ya lalu kita tambahkan juga air jamur yang udah kita saring tadi ya dan setelah itu kita tutup dan kita masak beberapa menit ya nah setelah dimasak beberapa menit hasilnya seperti ini dan ini bau dari kuahnya itu sangat wangi banget dan waktunya kita masukkan kentangnya ya baunya itu harum banget harum dari jamur ini ya lalu kita tutup dan kita akan masak beberapa menit lagi ya dan seperti ini hasilnya ini kentangnya masih setengah matang dan kita masukkan irisan cabenya lalu kita masukkan juga separoh dari irisan daun bawang dan kita akan tutup lagi kita masak sampai empuk ya dan kalau sudah matang seperti ini hasilnya ini dagingnya juga udah empuk kentangnya juga udah empuk kita masukkan sisa irisan cabenya dan irisan daun bawangnya dan masakan ayam jamur sitake hari ini udah matang seperti ini hasilnya dan rasanya itu sangat gurih sangat menghangatkan badannya nah bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya ya dan jangan lupa juga tetap dukung channel ini dengan cara subscribe like dan komennya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati